Halo teman-teman berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin tentang pending order ya kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu pending order juga kita sudah mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan pending order pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bagaimana caranya kita itu menghapus pending order yang sudah kita buat kemarin untuk penghapusan pending order itu ada beberapa cara teman-teman pertama cara yang pertama teman-teman bisa ini sebelumnya kemarin sudah paham ya teman-teman tentang sell limit by stop sell stop by limit kalaupun belum paham bisa nanti simak video atau ulangi video yang kemarin sudah saya buat kita hapus dulu ya ini sell limit kita hapus klik kanan hapus klik kanan hapus nah ini kita hapus dulu biar kelihatan mana order kita nah disini kita memiliki empat order sell limit by stop sell stop by limit ini kita bisa hapus ya teman-teman secara cepat dari grafik nanti nanti juga dari terminal terminal ini ya ini kita hapus terlebih dahulu caranya dari grafik tinggal klik saja pastikan kursornya pas dengan garis yang kita ingin pilih ini ya disini kan ada ada kursor terus ada panah atas bawah kita tinggal klik kanan tinggal hapus ya hapus sell limit nah disini juga ada modifikasi sell limit berarti kita bisa memodifikasinya ingin dirubah di harga berapa kita ingin modifikasi itu bisa kalau disini ada hapus berarti kita akan menghapus orderan yang kita telah lakukan sebelumnya ini ya karena ini contohnya kita ingin hapus kita akan hapus nah ini dia akan terhapus secara otomatis lalu yang bawahnya juga sama pastikan tepat di garis setelah itu muncul panah atas bawah setelah itu klik kanan hapus order nah itu tadi teman-teman itu caranya menghapus order pending by limit, sell limit, sell stop ataupun by stop ya lalu cara berikutnya kita bisa dengan klik silang disini ada silang ya tanda silang ini kita tinggal klik kita klik saja tanda silang nah dia akan otomatis tertutup teman-teman ya itu cara berikutnya lalu ada lagi cara yang lain dengan cara kita klik dua kali nah disini ada keterangan hapus saya ulangi ya kita pilih order yang mau kita hapus kita klik dua kali lalu disini ada tulisan hapus tinggal kita klik nah disini dia akan terhapus secara otomatis itu teman-teman jadi menghapus pending order ini dengan mudah ya kita bisa dari grafik kita langsung kita bisa langsung menghapusnya dari grafik kita bisa menghapusnya dari terminal ini yang terminal tadi ya tinggal kita mau yang mana teman-teman sesuaikan aja selera teman-teman lah kedepannya nanti kita bisa juga menghapus ataupun melakukan pending order dengan bantuan robot juga ya ini disini sudah saya siapkan juga ada tombol pending order nanti akan mungkin akan saya jelaskan juga di video saya yang berikutnya ya teman-teman itu tadi cara bagaimana kita menghapus oke saya ulangin lagi ya agar teman-teman paham oh iya teman-teman kemarin kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita melakukan order pending ya disini ya nah kita juga bisa melakukan order pending by limit sell limit secara cepat melalui sistem bawaan metatrader dengan cara seperti ini kita contohkan sekalian ya nah teman-teman ingin melakukan pending order di daerah sini teman-teman tinggal klik kanan saja nah disini akan ada tulisan sell limit berarti dia akan melakukan sell limit pending order sell limit di atas sini bawah pun juga sama kita tinggal klik saja nanti akan ada by limit disini tinggal kita pilih saja saya contohkan ya jadi disini kita sell limit nah maka dia akan melakukan sell limit di atas sini kalau kita by limit di bawah sini nah disini juga akan melakukan by limit ini juga adalah salah satu cara tercepat ya kalau kita kan kemarin mencontohkan lewat order lalu kita eksekusi order tunda kita pilih posisinya dimana ya itu kan kita harus mengetahui by limit itu posisinya dimana sell limit harus dimana kita harus menghapalkan ya untuk cara simpelnya kita itu tadi langsung memilih memilih areanya yang mana kita tempatkan saja kursornya disitu kita tinggal klik kanan sell limit nah klik kanan sell limit kalaupun kita ingin melakukan by stop tinggal teman-teman klik kanan di perdagangan ini teman-teman klik disini ada ya pilihannya mau sell limit atau by stop ini cara tercepat ya cara tercepat untuk melakukan order pending ya kita contohkan 2 lalu kita contohkan lagi ya di bawah pun juga sama teman-teman pilih harganya klik kanan by limit klik kanan perdagangan lalu teman-teman pilih oh katakan disini ingin sell berarti sell stop ya ini lagi kita contohkan sell berarti sell stop nah dengan adanya ini teman-teman sudah bisa teman-teman tinggal karena nota ini sudah berjalan atau transaksi ini order ini akan terbaca oleh sistem metatrader dan nantinya jika harga ini sama dengan harga ini otomatis ini akan masuk menjadi order yang aktif itu teman-teman bagaimana sangat mudah ya kita melakukan order pending menggunakan metode yang kali ini saya jelaskan lalu untuk pembahasan untuk menghapusnya seperti tadi kita bisa pakai tanda silang disini kita bisa pilih disini lewat grafik hapus lalu kita hapus kita yang pasti sesuaikan dan ini harus keluar tanda panah atas bawah ya biar dia bisa dihapus ini lalu kita bisa lewat sini juga kita hapus lalu kita hapus lewat sini lewat sini nah itu tadi teman-teman bagaimana caranya kita menghapus order pending jadi caranya banyak sekali kita bisa menghapus order pending kita bisa melakukan order pending itu nanti disesuaikan dengan mana teman-teman yang paling mudah ya dan ke depan nanti saya akan juga terangkan bagaimana cara menggunakan tombol pending order ini bagaimana cara menghapus pending order secara bersamaan nanti ada kita dibantu robot ini juga itu teman-teman yang bisa saya berikan materi pada kesempatan kali ini apabila dalam menjelaskan materi ini saya ada kekurangan atau kesalahan kata saya mohon maaf saya akhiri video pada kesempatan kali ini salam profit konsisten selamat menikmati